Sebelumnya membahas tentang cara pembagian makhluk-makhluk hidup dalam 5 kingdom, kita coba bahas satu persatu kingdom-kingdom yang ada. Yang pertama kita bahas adalah kingdom Monera. Kenapa Monera dibilang kingdom yang paling sederhana? Karena dia cuma punya 2 anggota. Yang pertama namanya Bakteri, yang kedua namanya Sianobacter. Sianobacter sering juga disebut ini nih. Hijau, alga hijau biru. Siano artinya adalah hijau biru. Bakter mengacuk pada alga yang mirip bakteria. Kenapa Monera dibilang atau disebut suatu kingdom yang paling sederhana? Karena Monera itu bersifat prokaryot. Apalagi nih prokaryot. Pro itu artinya sebelum, karyot artinya adalah ini kuncinya dari kingdom Monera. Memberan inti. Kenapa harus ada punya memberan inti? Sekarang kita ibaratkan. Ada suatu sel. Sel itu harus punya inti kan? Nah kita gambar intinya. Apa yang di dalam inti? Di dalam inti kita dapatkan kromosom. Atau DNA. Nah, kalau dia bersifat prokaryot artinya adalah pro sebelum karyot memberan inti. Sebelum dia mempunyai memberan inti berarti gak punya kan? Oke, sekarang kita hapus coba. Nah, kalau kita hapus memberan intinya berarti materi-materi genetik yang berupa kromosom, DNA itu tersebar di dalam sitoplasma-nya. Masalah gak? Gak masalah untuk Monera. Nah, jadi kita sudah tahu kan apa arti prokaryot. Yaitu tidak mempunyai memberan inti. Jadi, semua organisme atau makhluk hidup yang tidak mempunyai memberan inti masuk ke dalam Monera. Ada lagi gak ciri-ciri lainnya? Ada. Nah, sekarang kita beri nomor aja. Ini nomor satu. Ciri-ciri dari Monera yang paling utama. Prokaryot. Ciri-ciri yang kedua adalah. Dia biasanya membelah diri. Atau, nah ini satu lagi. Kata yang baru. Berkonjugasi. Apa itu berkonjugasi? Sekarang kita lihat. Ada bakteri A dan bakteri B. Mereka berdua ingin kawin. Karena mereka masih sederhana. Mereka tidak punya organel. Mereka tidak punya ribosom. Mereka tidak punya yang lain. Nah, akhirnya mereka bertukar gen. Yang memberikan DNA-nya disebut bakteri plus. Yang menerima DNA-nya disebut bakteri minus. Proses inilah yang disebut konjugasi. Nah, ciri yang ketiga dari Monera adalah. Biasanya sel-nya adalah sel satu. Atau, bersel banyak. Nah, yang bersel satu jelas. Seperti bakteri contoh kita sebelumnya. Yang bersel banyak biasanya hidup secara koloni. Nah, sampai sekarang jelas kan. Apa yang membedakan kingdom Monera dengan kingdom-kingdom lainnya. Ini. Ini diingat terus. Prokaryot. Yaitu, tidak mempunyai memberan inti. Nah, sekarang kalau kita berpikir. Kita belajar tentang Monera. Di mana sih kita bisa lihat Monera? Di mana sih kita lihat bakteri? Nah, bakteri itu bersifat kosmopolit. Kenapa dia bersifat kosmopolit? Kosmopolit artinya dia ada di mana-mana. Coba di tangan. Kalau kalian bisa melihat. Seperti mikroskop mata kita. Kita akan melihat banyak sekali bakteri di tangan kita atau di mana-mana. Lalu ketika kita tahu bakteri ada di mana-mana. Apa sih gunanya buat manusia? Nah, wah layarnya sudah penuh. Kita hapus aja dulu ya. Nah, sekarang layarnya sudah agak bersih. Kita lihat contoh-contoh dari bakteri. Yang pertama adalah namanya. Rhizobium. Seperti kata-kata biologi lainnya. Kita kalau melihat suatu nama spesies atau nama organisme. Kita lihat adalah artinya. Rhizob, bahasa latinnya adalah akar. Berarti Rhizobium adalah bakteri yang tumbuh di akar-akaran. Apa bakteri yang tumbuh di akar-akaran? Misalnya ada tanaman. Lalu di akar-akarnya itu ada bakteri yang tumbuh. Dia bersimbiosis dengan tanaman ini. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mengikat nitrogen dari udara. Contoh, Rhizobium tumbuh di tanaman kacang-kacangan. Nah, oleh sebab itu, bakteri Rhizobium ini sangat membantu tanaman ini untuk mengikat nitrogen dari udara. Selanjutnya, nitrogen akan dilepaskan ke tanah dan membuat tanah itu subur. Contoh yang kedua, ada lagi. Nah, ini. Oh iya, saya lupa tadi. Kalau kita menuliskan nama latin, biasakan untuk menggarisbawahi dan menulis SP. Kalau kita tidak tahu nama spesiesnya. Seperti ini juga, SP. Oke, kita balik lagi ke Lactobacillus. Sering dengar kan? Ada iklan-iklan suatu produk yang menyebutkan Lactobacillus bla bla bla. Nah, Lactobacillus biasanya hidup di dalam usus manusia dan dia bersifat ini. Probiotik. Artinya adalah, bakteri ini menguntungkan manusia dalam proses pencernaan. Yang ketiga, nah kita hati-hati sama yang ketiga nih. Contoh-contoh bakteri yang saya tulis dulu. Mycobacterium. Ada lagi nggak contoh lainnya? Ada, saya kasih lagi. Clostridium. Selanjutnya, ya oke deh, satu lagi. Mycobacterium, Clostridium, Salmonella. Tiga serangkai ini biasanya banyak menyebabkan penyakit. Karena bakteri ini menyebabkan penyakit, kita sebut bakteri ini adalah bakteri patogen. Penyakitnya apa aja? Nah, seperti tadi saya bilang, bahwa nama Latin itu menunjukkan fungsi, sebab, atau apa, yang berhubungan dengan spesies tersebut. Mycobacterium menyebabkan penyakit, ada yang tahu? Tuber, Colossus. Karena itu, nama spesiesnya Mycobacterium. Gampang. Ingat kan? Nama spesies, ini nama genus, dan ini nama spesies. Kita garis bawah lagi. Clostridium. Menyebabkan penyakit apa? Nih, saya tulis. Apa? Coba. Iya, betul. Tetanus. Salmonella. Ada yang bisa tebak? Tipoid atau tipus. Kalau kita makannya kurang bagus, atau makannya di tempat-tempat yang tidak bersih, kita terkena penyakit tipus. Sebabnya adalah bakteri Salmonella tipi ini, atau tiposa. Oke, jadi ini adalah sedikit contoh dari bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Saya ulang lagi ya. Rhizobium gunanya untuk mengikat nitrogen. Nah, ini saya tulis aja. Ikat nitrogen dari udara. Biasanya terdapat di talaman kacang-kacangan. Contoh yang kedua, Lactobacillus bersifat probiotik. Ini adanya dalam pencernaan. Nah, tiga bakteri sisanya yang disebut bakteri patogen. Apa arti bakteri patogen? Menyebabkan penyakit. Contohnya, Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis. Biasanya di mana tuberculosis? Iya, betul. Di paru-paru. Clostridium tetani. Tetanus. Sebabnya apa? Wah, saya gambar ini deh. Paku yang karatan. Salmonella tipi. Sebabnya apa? Nah, ini nih. Nah. Kalau kalian makan makanan yang terbesar sih, kena tiposa atau tipus. Oke, sampai saat ini kita cukupkan materi tentang monera.